Pemeriksaan kali ini kita lakukan dengan melihat struktur kepala terlebih dahulu dimana saya mencoba ini dengan sungguh sulit ya kita untuk melihat struktur-struktur janin ini saya mencoba melihat struktur otak, struktur kepala simetris ya tampilan kepala karena ibu yang kita periksa ini benar-benar kondisinya sedemikian sulit untuk kita amati karena obesitas morbid, obesitas jadi kegemukan yang dengan body mass indexnya sangat-sangat berlebihan jadi kalau body mass index itu mungkin di atas 42 ya indeks masa tubuh si ibu ini ini saya mencoba melihat lapisan tengkuk lehernya kita bisa melihat tengkuknya normal si ibu dengan berat badan lebih dari 100 kg dengan tinggi badan sekitar 150 ya bisa dibayangkan jadi pemeriksaan dengan USG abdomen tidak mungkin sama sekali karena ketebalan lapisan perut itu mencapai 15 cm itu tidak bisa kita tembus dengan USG abdomen atau USG dari perut dan ini begitu dikirim memang dokter yang merujuk sama sekali tidak bisa melihat janin sama sekali akhirnya saya putuskan untuk melakukan pemeriksaan dari transvaginal ya mudah-mudahan masih memungkinkan karena kalau sudah 14 minggu itu kan rahim sudah membesar sementara alat transvaginal kan tidak cukup bisa menjangkau janin yang sudah lewat dari 3 bulan ya tapi apa boleh buat kita tidak ada cara lain jadi ibunya saya anjurkan benar-benar harus diet ketat hati-hati kan bisa resiko diabetes preklamsi dalam kehamilan ya jadi dokternya harus menjelaskan sementara pasien ini pasien rujukan berhatikan dengan USG transvaginal saya mencoba untuk mencari muka ini bayinya karena yang paling ujung berhadapan dengan ujung alat ini adalah bagian kepala ya apa boleh buat saya mencoba untuk mengamati wajah terlebih dahulu karena posisi-posisi dari janin lainnya tidak memungkinkan untuk saya bisa amati jadi inilah kasus ibu dengan kasus obesitas morbid 14 minggu ya kita amati yang bisa perhatikan ini tampilan wajah janin pada 14 minggu ya akhirnya dengan USG transvaginal kita bisa mengamati bertahap perhatikan itu tulang hidungnya ada ya rahang atas, rahang bawahnya normal, nasal bonenya normal saya masih coba mengamati area wajah jadi kita amati tulang hidungnya tadi kita sudah temukan struktur otak paling awal kita sudah cek nah ini kita coba amati bagian wajah lagi ya karena intinya kita mau melakukan screening itu kan untuk melihat kondisi trimester pertama yang kalau ada kelainan seperti Down Syndrome sementara ibunya juga ada diabetes ini dan diabetesnya belum terkontrol gulanya masih tinggi HbA1c nya jauh ya sampai 10 batas normal HbA1c kan 5,5 jadi ibunya ini diabetes tak terkontrol riwayat keguguran lagi anak pertamanya kita belum tahu bagaimana pengentalan darahnya belum diperiksa maka begitu pasien ini dikontrol kita anjurkan pemeriksaan lab lengkap juga mesti saya jaga kolesterolnya gulanya harus dikontrol dan pola makan saya harus anjurkan dia bisa diet turunkan berat badannya karena sudah 100 lebih ya ini tampilan janin tadi kita lihat keseluruhan bisa kita lihat akhirnya nah ini postur tubuhnya janin ya tampak normal kita coba ini masih dari WSG transvaginal sekali lagi ini bukan WSG abdomen karena dari atas perut tidak mungkin melihat janin ketebalan lapisan lemak perut ibunya mencapai sekitar 15 cm sampai kerahim tidak mungkin gelombang suara bisa menembus ya perhatikan nih tampilan janin di dalam bentuknya normal keseluruhan normal ini saya lagi melihat jantungnya 4 ruang jantungnya bisa kita lihat dengan jelas karena dokter yang memeriksa merujuk karena tidak bisa melihat apapun dari WSG abdomen nah kita lihat tuh janinnya bergerak ketubannya bagus ya ketuban tuh yang hitam itu sekitarnya air jadi memang sedemikian sulit untuk melakukan pemeriksaan pada seorang ibu yang obesitas morbid ya nah kita bisa melihat janin tampilannya pelan-pelan ya apapun kesulitan yang kita hadapi dalam pemeriksaan coba kita telaten pelan-pelan kita periksa kalau tidak ya semua ibu yang obesitas tidak mungkin kita periksa kalau kita menyerah bagaimana caranya ya kita tapi kalau si ibu ini tidak mau diet selepas dari minggu 14 kita sudah tidak bisa melakukan pemeriksaan transvaginal ya jadi mutlak nanti selepas ini dia harus turunkan berat badan supaya dari abdomen atas kita bisa melihat karena apa yang dia makan minyak kolesterol itu berpengaruh terhadap jaringan lemak di perut semakin jaringan lemaknya tebal kita tidak bisa melihat sekali lagi tadi kita mengukur nucle thickness bagian dari belakang leher untuk melihat kecenderungan adakah kelainan seperti down syndrome ya nucle thicknessnya NT nya normal nah ini kita melihat lagi bagian wajah jadi sekali lagi kita konfirmasi tampilan wajah normal tulang hidungnya ada rahang atas semuanya bagus ya ini yang sulit sekali kita lihat tadi dari atas abdomen sementara transvaginal dengan sangat terbatas akhirnya bisa kita lihat ini sepanjang pemeriksaan si ibu saya minta tangannya nganjal di bawah bokong supaya bokongnya bisa diangkat ya apa boleh buat tangannya pegel tapi minimal saya bisa melihat janinnya ya jadi untuk ibu-ibu yang obesitas tolonglah mulailah menjaga berat badan karena kesulitan untuk kita melakukan pemeriksaan juga nanti pada saat kita akan menangani persalinan kesulitan juga nanti untuk pembiusan ya belum hipertensi, belum diabetes tolonglah berat ibu-ibu dijaga dalam kehamilan ya mintalah dokternya bikinkan menu makan yang baik sekali lagi ini janin semuanya sudah kita lihat itu tampilan jari-jarinya bagus lensa mata terlihat, hidung normal kita ukur panjangnya semua sesuai dengan 14 minggu tidak ada kelainan yang saya temukan saya anjurkan pemeriksaan lab lengkap semua faktor gula, pengenceran darah juga saya anjurkan pemeriksaan NIPT pemeriksaan genetika itu tangannya ya normal jari-jari tangan padahal ini baru 14 minggu dengan ibu obesitas ya akhirnya bisa kita amati keseluruhan pemeriksaan NIPT itu untuk melakukan pemeriksaan genetika supaya kita yakin jangan sampai diabetes itu membawa kelainan hati-hati diabetes yang tidak terkontrol itu sumber kelainan genetik bawaan pada janin selama hamil ya sekali lagi inilah kehamilan pada 14 minggu dengan ibu obesitas dan diabetes yang kita akhirnya bisa lihat keseluruhannya selamat menikmati